Tank apa lah, tank tumbal lah, segala macem lah, aku merasa tank ini lah, mau taruh ikan apapun masih sakit Hai selamat jam vlog, kembali lagi sama gue Antonisa Putra Nah jadi ini kondisi daerah atau wilayah tempat perawatan indoor atau di dalam rumahku dalam kondisi malam hari Udah gak pake lampu, udah semua mengandalkan lampu aquarium, lampu aquarium Ini si Bogel, masih kita latih dulu, karena kalau terlalu sering nyalain lampu dia kadang suka mojok Kalau sering nyalain lampu dia mojok dia, ini si Bogel Habis itu, ini sang-saka, lagi kita progres penggemukan, kita lagi bulky-bulkyin dulu tadi gak ditanding Kok gede ya, kok beda sama yang waktu kita datang itu ya Oh iya ini emang dikasih makan bro Oh dikasih makan? Iya Ya ampun aku gak tau Emang cuma buat di konten-in doang Gak boleh gitu bro, jadi orang suhu zone Nah ini, udah mulai merah juga, ini proses tending-nya si Nusa Semoga berjalan dengan lancar, ini udah gak gosong sama sekali, senang banget biar dia punya progres sampai sejauh ini temen-temen Tuh, kalau bineka ya temen-temen udah sering lihat lah, tuh disana bineka Disini aku hari ini mau update tentang tank angker yang ada di tempatku Angker pula namanya sekarang Hah? Kenapa angker? Jadi kalau di tempat temen-temen ataupun di tempat pemeliharaan temen-temen Pasti ada salah satu tank yang dimana kalau taruh ikan disitu pasti sakit Dibilangnya tank angker, tank apa lah, tank tumbal lah segala macam lah ya Aku merasa tank ini lah, mau taruh ikan apa pun pasti sakit Dari awal pertama kali bentuk waktu susun, masih aquarium susun-susun tinggi ke atas yang tiga itu Nah di deretan ini ikan-ikan yang paling sering sakit Ikan yang pasti ada sakit, pasti musti standby heater dan segala macam Karena apa? Karena langsung dibawanya AC Jadi karena AC ya? Iya karena AC jadi memang bukan air dingin Jadi ketika memang siang suhunya turun banget Begitu sore suhunya tinggi banget Eh begitu sore dingin banget, begitu siang panas banget Atau malam udah dingin banget Jadi AC disini kan nyala terus Kalau yang langsung terpapar sini pasti suhunya akan cepat swing Berbeda dengan yang jauh-jauh Yang disana, yang disana, yang disana Jauh Jadi selama ikannya itu kenapa kalau terlalu rentan dengan suhu Kalau memang swingnya terlalu parah bisa beda 3-4 derajat Waktu itu parah Itu bisa menyebabkan ikan sakit Terlalu cepat swingnya, terlalu cepat perubahannya Tapi kalau perubahannya dalam waktu yang cukup lama Perubahannya cuma 1-2 derajat Itu si ikan akan tidak lebih gampang sakit Tapi kalau cepat sakit Nah itu maknanya fungsinya heater-heater seperti ini nih Heater Fungsinya heater itu kan untuk menstabilkan suhu sesuai dengan yang kita mau Itu Teman-teman, itu fungsinya Untuk menstabilkan suhu Nah ini topinya Nah ini Ilang Lagi dibenerin Jadi bondol Iya Lagi dibenerin sama Bro Andra Karena topinya kemarin itu karena uap Karena kemarin ada topinya bagus ya Iya bagus Karena uap mulai lapu Jadi kita lagi benerin topinya Bagi dia udah bener nanti baru kita pasangkan kembali Nah jadi aku mau update ikannya ini pada kemana semua dan segala macem Gak juga 99 nya bermasalah dan segala macem Yuk kita mau update yang ada yuk Nah sahabat jemplok jadi aku taruh disini ikan-ikannya Untuk dikonteng disini sebenarnya agak riskan ya Agak-agak gimana ya Untuk taruh si arowana ini bersama dengan goli-goli yang ada disini Sebenarnya ada plus dan minus dari pemindahan si ikan ini Plusnya adalah tank ini terpapar dengan matahari Jadi ikan jadi cenderung tidak gampang sakit tidak gampang terserang penyakit Itu plusnya Minusnya adalah ini tank hitam sebenarnya tidak cocok untuk melakukan perawatan arowana Karena arowana akan cenderung lebih menghitam Lihat teman-teman Kalau teman-teman membandingkan pertama kali si arowana ini datang di tank dalam, tank putih Dia akan menghitam Disini kan masih metalik-metalik banget semuanya Tapi ya Ada resiko Ada segala sesuatu yang harus kita terima Nanti pada saat kita mau progress atau mau kita bersihkan Ya tinggal masukkan ke tank putih lagi kan gak masalah Paling tinggal di taruh di tank putih 2 minggu sampai 1 bulan langsung putih kembali Oh itu belidanya keluar, belidanya keluar, belidanya keluar Kelihatan gak? Enggak Nah itu masuk tuh Nah itu tuh belidanya keluar Selama udah 2-3 konten gak pernah lihat belidanya keluar tuh belidanya keluar Belidanya keluar gede banget kan Itu beli di Jatner loh Beli di pasar ikan Jatinegara Tuh, muncul dia Tinggal yang albino nih yang kecil belum keluar Belum keluar gede Si belidanya albinonya Nah jadi Menurutku ya gak ada masalah Yang penting ikannya besar dulu Kalau di tempat sebesar ini, dalam ini Cepat gede dan Bodi Akan Tebel Tebel kebawah begini Sebenarnya sih ini gak tau dalam Gak tau dalam Cuma segini doang Tapi nanti kalau udah agak besar lagi Kalau kita taruh tempat yang lebih dalam lagi kan lebih efektif Nantilah kedepannya kita coba Buat sarana pemeliharaan yang lebih baik Untuk mereka Karena memang sonokan masih terus pembangunan di tempatku Yang di sebelah ujung sana Nanti ada sebuah kejutan yang menanti temen-temen Untuk di ujung sana Dalam waktu 1-2 bulan ini Aku langsung munculkan tiba-tiba Tiba-tiba jadi begitu Oke Langsung sulap Sebulan 2 bulan Kasih kejutan ke temen-temen Siap, 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 siap Iya kan Kita tunggu ya guys ya Ya Lu gak usah ikutan nunggu Lu kan udah tau Oh iya Ya pura-pura aja Ya udah suka-suka lu Jadi gitu Lebih suruh ini ada CHF-nya Overall sih udah gak Kemarin tuh masuk sakit yang di dalam Ada yang kena jamur hitam Habis itu ada ngangkat sisik segala macem Karena suhu kan di dalam gitu-gitu Disini sih overall udah oke semua Cuma ya paling gak ada background aja jadi menghitam Kemarin baru cerita ya soal Karena background ya Ya Nah ini arwananya menghitam karena background seperti ini Gitu Nah kalau golinya ini Udah aku pelihara dari kecil banget dulu Sampai sekarang ini Nah kalau ini aku memang Tidak terlalu push makan Aku juga Sesekali doang gantung makannya Yang penting dia tidak saling santol Dalam kondisi lapar Untuk tidak saling santol Dan untungnya Dalam melakukan pemeliharaan goli ini Aku ada pelihara 3 Di tempat yang tidak terlalu besar nih temen-temen Dari aquarium aku pelihara Pindah ke sini Tidak terlalu besar Tidak disantol matanya Ya biasanya paling susah ini untuk Menjaga Mata dari Setiap Goliat-goliat Yang ditaruh bersama-sama Matanya ada yang ke santol lah Ada yang pirates lah Dan segala macem nih Untungnya Oke-oke aja Segala macem Sejauh ini aku Memupakan salah satu tank yang memang Jadi enak Dan jadi rame Aku lihat Disini Tuh Jadi sekarang tanknya udah mulai Makin padat lagi Makin padat lagi Makin padat lagi ya Jadi Jadi bagus Wah? Jadi bagus Aku suka Yang padat-padat gitu Padat-padat Berisi ikannya apa? Hehehehe Boleh sih Kue apem Kue apem Oke Jadi gitu temen-temen Update kita Jadi setiap tempat kita Pasti ada satu tank yang memang Taruh ikannya susah Tapi Tetap Pastinya bisa diakalin dan segala macem Cuman Kalau mau nunggu diakalin kan takut ikannya kenapa-napa Jadi kita makan pemindahan dulu kesini Ikannya udah aman disini Udah mau makan disini Udah stabil disini Nah itu yang kita harapkan gitu temen-temen Oke Jadi gitu temen-temen konten kita kali ini Jangan lupa tetap turun channel vlog Dan jangan subscribe Dan share setiap video yang kita buat Supaya semakin banyak orang yang tertentu kita Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye